Kita kemana-mana casting pakai motor Nah, kita tuh casting sehari bisa ke 3 tempat Waktu itu kita casting pakai motor aku Itu motornya, sorry, memang udah habis pajaknya Disitu aku masih belum punya untuk memperpanjang pajak Aku mengaksain jalan pakai motor itu Akhirnya ditilang di daerah Kemang Dia sempat dikontrak juga sama label Entah mungkin untuk proyek video klip itu Atau entah untuk manajemen keartisannya gitu Waktu itu tuh, ya yang aku ingat sih itu sih Beberapa video klip dan dia selalu share sih Aku tak bisa lepaskan cinta terpendam Di tengah malam terperangkap Pertama kali aku latihan acting tuh disitu Jadi awal mulut aku masuk ke label musik Dari label musik Ada beberapa pemainnya yang membutuhkan bintang video klip Akhirnya aku ikut ke situ Ada beberapa yang aku bintangin dulu Jadi dari situ juga aku belajar acting seperti apa musik pun tanpa dialog Jadi dulu aku tuh kalo udah dialog udah deg-degan banget Udah deg-degan banget Jadi dulu disiasatinya Udah main aja video klip beberapa kali Nanti disitu mulai belajar untuk acting-acting Setelah itu baru berdialog gitu Pertama kali masuk sinetron itu jadi figuran pastinya Itu bener-bener deg-degan banget Satu kalimat aja Aku ngapalin dari Aduh udah belak-balik Pokoknya satu kalimat itu bener-bener Sebenernya simpel kalimatnya Cuma nanggapin si pemeran utama ngomong gitu Gitu doang Tapi mungkin karena Aku belum pernah untuk syuting Terus pengen bagus gitu Dan bener-bener waktu itu Belajarnya tuh kayak Balik lagi baca lagi Balik lagi baca lagi Dan pastek Pastek malah ngeblame Ngeliat kayak Kita Aku denger kayak ngomong Ada yang ngomong action gitu Waduh Itu udah gugur banget tuh Apalagi Di sini kita diliatin sama Kru-kru yang Gak kita kenal gitu Wah itu udah gugur banget Dan akhirnya Yang aku pelajari dari sebelumnya Dialog itu Lupa Dan beberapa kali dimarahin Dibentak Ya Balik lagi kita harus Support kita sendiri Kayak misalkan Gue gak pedi nih Tag sama dia Kadang sama Apa Sama senior gitu kan Kadang Nggak boleh salah Nggak boleh salah Padahal yang Yang kita pikirin itu Malah nantinya Jadi beban buat kita gitu Halo pak Ren Udah sampe mana Sebentar lagi sampe pak 10 menit lagi ya Oke Ren kenapa ren Pertama kali Masuk ke ikatan cinta Datang ke lokasinya Dikasih skrip Sama produsernya Suruh baca Suruh hafalin Suruh Apa Dia ngasih tau sih Bener-bener ngasih tau Ini peran Asisten Al Lebaran Ini kayak gini Oke Siap insyaallah Dari situ kayak Aku makin Kurang yakin Karena Peran Randy ini Nggak ada Kayak Nama tokoh Randy itu Nggak ada Disitu masih ada Masih tulisannya Asisten Al Lebaran Kan kita yang tau Awal peran Terus mau siapa ini yang main Jadi ini Tokoh Randy ini Memang Terus terang karena Aku juga belum Bukan belum pernah Tapi kan kita jarang Nonton sinetron Karena kita Lebih banyak syuting terus Gitu kan Oh ini main dimana Aku belum tau Sebelumnya memang Pertama kali kerjasama Di judul ini Jadi Oh ini ya Awal-awal semuanya Siapa yang masuk di judul ini Pasti kita Kita bentuk Apapun Walaupun dia disana Udah bagus Atau apa Pokoknya lo masuk ke ikatan cinta Aturannya begini lo Jadi tokohnya begini Udah langsung kita Kita katas batasin Kita Ini kamu segini dulu Nanti kita tambahin Perannya gini-gini gitu Kita arahin Pertama Pertama Kita syuting disini Ketemu Langsung ketemu Sama areanya Dan memang Langsung klop Karena Sebelumnya Kita udah ketemu Gitu Dia sempat Aku waktu syuting FTV Dan dia sempat Datang ke Judul aku Ke syuting Ke lokasi aku Disana sempat Ngobrol bentar Nah setelah itu Ketemu lagi Di ikatan cinta Dan aku Dihaluskan untuk Bareng antur sama dia Kan Dihaluskan untuk Dihaluskan untuk